bangun pagi dengan gelora jiwa membara ingin menghentak lumbang pantat Chelsea Olivia woi, SJWFU nah, ini kemarin kita udah bahas lini ZQ, ya kan? nggak tau Dato gimana, kan? di Twitter setelah videonya naik ini sekarang temennya nih ini temen deket ya, yang sempet dibahas juga dikit tuh pas di lini Armandani ini nih SJWFU iya kan pernah waktu yang pas kasus buning juga nih langsung aja nih, pas kasus buning dia so, karena yang kasus buning itu kan gua stand up ya, jadi dia bawa-bawa kasus-kasus yang pernah dibikin sama anak-anak stand up jadi salah satunya adalah dia bilang nge-tweet gini nge-prank nanya ukuran BH nge-prank ojol nge-prank ukuran BH-an belum Bang Kemal Pak Levi tuh pernah tuh bikin Youtube-nya nge-prank ojol sampe jutaan terus di cancel, ngadakin korban lucornya masih nginjek orang miskin kelompok rentan dan minoritas yang disuruh refleksi sama buka pikiran komunitas lain biar yang dikritik balik pada ribet sendiri nggak benci, cuma gemas jeng.. ngomong gini ya? yang pertama tuh, nge-prank nanya ukuran BH nggak, 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 lama, nggak lama selama berapa menit nih langsung ada yang ah gimana Bang? nggak denger tapi ada capture-annya capture-annya itu tuh yang tweet hai haruka ukuran TT-nya semana ya hohoho baru aja coksok mau adain orang teman pink gue namanya aib-aibnya yang lama kebonkkan udah gitu ada yang lagi baru lagi nih ambil sama orang yang sama nggak gemes sama yang ini benci aja, munafik amat, pedofil bergaya SJW idih, mampus tweetnya ada lagi deh, dia pernah ngerti ini bangun pagi dengan gelora jiwa membara ingin menghentak lupa mempantat celciulidia goblok oh maafkan daku dikna bila libido ini membunuhku hahahahahha sok-sok ada gitu ini orang ini sekarang emang aktifis gitu katanya sih aktifis di feminis-feminis gitu walaupun kelakuannya dulu deh begitu nggak ada deket-deket ya gitu sama feminis gitu, kelakuannya tapi mereka sekarang udah satu circle lah orang kemalini ZG aja di maafin ya sepaling ada yang nggak demen deh, salah satunya adalah ini yang paling nggak demen sama kak Lini ZG buat maafin itu tuh adalah Bang Hans Davidian saya Bang Hans Davidian tuh dia kedeket deh sama Armand Dhani, gue nggak tau kenapa hahahahahha jadi dia pernah ngetukin nih, Mas Armand Dhani saya minta di feed ke WL Group dong dimana mas dan kawan-kawan saling berlomba-lomba duluan-duluan nindulin dedek-dedek gemes inceran kalian di Twitter dong wah ini dulu nih tahun 2018 sebenernya saya penasaran gitu keberadaan Mas Armand Dhani yang maha feminis dan antipatriarki di grup yang sedemikian objektifikasi perempuan sebagai tropi itu fungsinya apa? dia gila-gila feminis, ikut aktivis feminis, antipatriarki tapi dia ada di grup yang kata menurut Hans Davidian ada di grup yang suka ganti-gantian makin-makin dedek-dedek gemes di Twitter kacau kan? dia bilang nih Hans Davidian, mungkin aja di grup itu Mas Armand Dhani begitu heroik marah-marah sama seperti ketika di Twitter ada yang bercanda dengan materi rap job mungkin kata Hans Davidian, kalo tidak salah di grup itu ada juga temen Mas Armand Dhani yang sudah beristri dan beranak tapi ikut-ikutan lomba didulin dedek-dedek gemes kan ya semoga Mas Armand Dhani gak suka menegur temannya apalagi istrinya Karit Mas juga wah oh bus dibongkar-bongkarin sama Hans Davidian lu sih cari masalah lagi lanjutkan nih terlepas dari seksnya yang mungkin konsensual menurut saya gak pas feminis hebat kayak Mas Armand Dhani bergaul dengan orang-orang yang bikin perempuan kayak tropi buat ditinjurin no dengerin tuh Mas Armand Dhani dikasih nasihat sama Bang Hans Davidian atau Bang Hans juga nih kalo gak salah di grup itu kalo udah ada yang sukses nih jurin juga bagi-bagi review kayak om-om di forum-forum gitu ya Mas wah kacok 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 itu tuh Armand Dhani kelakuannya itu juga yang masalah ada lagi tuh yang kata pas yang habis kasus buning tuh ada yang nge-postingin nih apa acara FemFest ID Feminis Luar Biasa Full Moon Fluke terus ada yang pokoknya ada yang mention ke aku tweet itu tweet poster acara Feminis FemFest ID dia nge-tweet gini mas Armand Dhani sebagai bapak Feminis Indonesia kok gak ada hahaha bisa-bisa aja dia ngecing-ngecingin Armand Dhani ya itu lah Armand Dhani kasusnya ada dia SJW Feminis yang ternyata dulunya kacok banget gitu yang gak tau sekarang juga udah bener apa enggak jangan-jangan emang cari aman aja disitu ya kan hahaha jadi udah di kumpulan itu bisa aman tuh dia buat main kemana-mana ya kalau label Feminis sama Antri Patriarti ya kan hahaha sampe tau namanya SJW FU hahaha hahaha hei semuanya hei 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 biar kayak biar kayak youtuber-youtuber yo what's up yo what's up guys kembali di Komtung TV dan kita nanti akan ada di mana nih bang Wan jadi nanti tanggal 14 Maret 2019 14 Maret 2019 2019 Komtung mau bikin acara namanya SJW FU pokoknya akan ada kita berdua ke MC ke MC Mania udah pada nonton dong acara takis haji sama pake-pake Arya ada sekali tektok-tektoknya tuh masuk banget deh kita berdua mantap gua lempar dia ketawa gak lempar dia ketawa bagus tapi jadi lucu iya betul saya selalu yang disiksa-siksa sama bang Wan jadi nanti tanggal 14 Maret itu line upnya ada banyak ada banyak nanti bisa dilihat di di poster di poster sama ada pokoknya ada 6 orang keren-keren hal satunya nih Popon Care wih Popon siapa yang tidak tahu dia sangat sayang iya yang pertama kali penyuarakan SJW FU iya dia sangat sayang sekali sama SJW Popon sayang SJW nah itu kan di video kan kayaknya masih ada yang ditantan nah nanti di acaranya popon pasti lebih belak-belakang lebih belak-belakang lebih belak-belakang lebih acaranya di ilwa sojubox jalan white hasil gue harga tiketnya yang presel itu 200 ribu OTS 250 ribu nanti kalau mau beli tiket bisa hubungin CP nya yaitu saudara Ical KT waduh ini gajinya banyaknya udah talent nomor itu nomor itu 0822 920 76153 pakai password gak enggak usah langsung aja bang mau beli tiket udah langsung selain tampangan kirim kasih nomor rekening kirim langsung dapet tiket oke sampai jumpa tanggal 14 Maret di SJW F you F you F you F you